Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kisah Kehidupan Bagaimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah SWT Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai anda Dan untuk kesempatan kali ini Kami akan berbagi Satu kisah nyata horror yang berjudul Ditinggal istri Pria ini pilih kawin dengan siluman ular Sebut saja mantau pelaku dalam kisah ini Aku meyakini Awal segala petaka dalam dunia ini Dikarenakan keserakahan makhluk yang bernama manusia Yang menghalalkan segala cara Untuk mencapai yang tampak indah di dunia Yaitu harta Dan aku adalah salah satu dari manusia serakah itu Sebagai buruh tani Kala itu hidupnya memang pas-pasan Dengan tekad ingin merubah nasib Aku kemudian mengajak lastri istriku Merantau ke kota Tepatnya daerah Depok Dia anak kami satu-satunya yang saat itu berumur lima tahun Kami tinggalkan di kampung bersama orangtuaku Setelah pindah ke Depok Kehidupan kami menjadi jauh lebih baik Aku mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan Sedangkan istriku berjualan pecel pikul dari rumah ke rumah Karena kami sama-sama memiliki pekerjaan Sehingga kehidupan kami berangsur membaik Dan bisa menabung untuk masa depan Namun Di tengah harapan tentang masa depan Badai kembali menerpaku Diam-diam lastri berselingkuh dengan laki-laki yang jauh lebih kaya Dibandingkan dengan aku Lastri memang cantik Sehingga tidak heran banyak yang jatuh hati padanya Tapi tidak aku sangka pada akhirnya Lastri berpaling dariku Karena matanya silau oleh harta Memang sebelum lastri meminta cerai Sudah banyak teman-teman yang memberitahu tentang perselingkuhannya Bahkan kelakuan lastri sudah menjadi bahan perkuncingan para tetangga Namun setiap kali aku tanya Lastri selalu bisa meyakinkan aku Jika Pak Handoko menyukai pecel buatan istriku yang memang enak Setiap hari lastri disuruh membuat pecel dalam jumlah banyak Untuk diantar sebagai makan siang karyawan Pak Handoko Yang jumlahnya puluhan orang itu Memang ada gelagat aneh istriku Karena tadinya selalu tampil alami Tiba-tiba berubah menjadi suka bersolek Untuk menyenangkan hati panjenengan mas Kalau aku cantik dan harum Mas kan jadi tambah sayang sama aku Jawab lastri ketika aku tanya soal kebiasaan barunya itu Suami mana yang tidak senang ketika lelah bekerja seharian bercucuk keringat Pulang ke rumah istri menyambut di depan pintu Sudah cantik, rapi, dan wangi Sambil menyadorkan secangkir teh hangat Yah, lastri begitu pandai menyembunyikan perselingkuhannya Karena ia masih melayani kulahir batin Seperti ketika di kampung dulu Itu sebabnya aku tidak terlalu menanggapi peringatan teman-teman Dan juga desas-desus tetangga Hingga pada akhirnya bencana itu benar-benar datang Ketika pulang kerja Aku menjumpai lastri membereskan semua pakaiannya Ada apa ini last? Tanya aku dengan raut keheranan Aku mau pergi Aku minta cerai mas Jawab lastri tanpa memandang wajahku Apa? Ini ada apa sebenarnya? Apa salahku sehingga tiba-tiba kamu minta cerai? Apa kamu sudah pikirkan baik-baik? Semuanya sudah aku pikirkan Aku sudah capek hidup begini Aku ingin bahagia Bukankah selama ini kita sudah bahagia? Potongku Bahagia? Kita ini miskin mas Dari mana bisa bahagia kalau hidup kita miskin? Cibir lastri yang membuat aku down Terlebih kemudian lastri bergegas keluar rumah Sambil membawa tas besar Di ujung gang Aku lihat Pak Handoko sudah menunggu dengan mobilnya Aku masih terpaku di depan pintu mobil Sampai mobil itu pergi menghilang dari pandanganku Saat itu aku benar-benar terpuruk Bahkan hilang semangat hidup Aku tak henti-hentinya menyesali keputusanku untuk pindah ke kota ini Untungnya Saat itu masih banyak teman-teman dan tetangga yang peduli mengingatkanku Akan anak dan orang tuaku Cibiran hinaan dan penghienatan lastri Aku jadikan cambuk untuk bangkit lagi Namun ternyata cara yang aku tempuh salah Dan kini menjadi sesalan Kala aku tengah terpuruk Aku bertemu Adit Teman satu kampung Aku benar-benar kagum dengan kondisi Adit saat ini Dia sudah punya rumah dan mobil bagus Usahanya juga sangat maju Dan dia sudah membeli tanah di mana-mana Padahal dulu Kondisi perekonomian Adit sama sepertiku Bahkan mungkin lebih susah Setelah beberapa kali mengobrol Akhirnya aku diberitahu rahasia kesuksesannya Kalau kamu mau Besok aku antar ke rumah Kidadang Ujar Adit menyebutkan nama seorang paranormal Yang telah membantunya meraih kesuksesannya Dalam kondisi hati yang telah dibutakan oleh nafsu setan Dendam dan amarah Aku pun langsung mengiyakan tawaran Adit Dengan diantar oleh Adit Aku menemui Kidadang Setelah mengutarakan maksud kedatanganku Kidadang siap membantuku menjadi kaya Dengan pesugihan Kesugihan yang aku jalani adalah Menikah dengan makhluk dunia lain Entah itu kuntilanak Sundel bolong Atau jenis perempuan siluman lainnya Tanpa berpikir panjang Aku menyanggupinya Termasuk semua syarat yang diberikan Beberapa hari setelah itu Aku melakukan tapa dan puasa muti Di salah satu tempat keramat Yang ditunjuk Kidadang Di daerah Pelabuhan Ratu Tepat pada malam Jumat Kliwon Dan bulan Purnama Penuh Setelah melakukan serangkaian ritual Akhirnya muncul wanita siluman ular Yang bersedia menikah denganku Kidadang pun segera menikahkan kami Namun saat itu kami tidak langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri Malam pertama kami akan dilakukan pada malam Jumat Kliwon berikutnya Aku terlebih dulu harus menyiapkan kembang tujuh rupa Kembang itu ditaburkan di atas tempat tidur yang sudah aku ciprati minyak wangi dari Kidadang Tidak lupa juga aku letakkan sebuah baskom kosong Malam itu aku menunggu istriku dengan perasaan harap-harap jemas Jujur saja aku merasa takut Tapi tekadku sangat kuat sehingga mampu mengalahkan rasa takutku Waktu terasa begitu lambat berputar Aku nyaris putus asa ketika sampai tengah malam Istri silumanku tidak juga datang Apalagi aku mulai merasa kedinginan karena terbaring tanpa selai benang pun yang menutupi tubuhku Kira-kira mendekati tengah malam saat aku hampir tertidur Aku merasa ada yang menyentuh kakiku dengan lembut Gerakannya terus merambat ke atas Begitu cepat namun tetap lembut Kulit tubuhnya sangat halus Tanpa terasa, usai sudah aku berhubungan badan dengan istriku yang beda alam Dapat aku lihat sekilas istriku yang tampak cantik dengan cahaya lilin Namun belum usai menenangkan nafas Istriku sudah memulai lagi Begitu seterusnya Hingga mendekati pagi Sebelumnya Kidadang sudah memberitahu Untuk menikah dengan perempuan siluman Diperlukan stamina lebih Karena mereka tidak mengenali istilah lelah Dan kita harus sanggup memuaskan mereka Mental kita juga harus dipersiapkan Sebab ketika tengah berhubungan badan Sesekali aku mendengar mendesis seperti ular Suara itu dengan jelas keluar dari mulut istriku Aku bergidik membayangkan mereka yang menikah dengan sundal bolong Sebab mereka harus tahan terhadap bau bangkai yang sangat menyingat Yang keluar dari tubuh istri si rumahnya Menurut Adit banyak ritual yang gagal jika menikah dengan bangsa lelembut yang satu ini Akibatnya sangat fatal Karena si laki-laki pasti akan meninggal Ya Segala sesuatu yang berhubungan dengan setan dan sekutunya Selalu penuh risiko Menjelang subuh istriku pulang dengan cara menghilang tiba-tiba Aku pun langsung tertidur Karena merasa sangat lelah Paginya Begitu bangun tidur Aku segera melongo ke kolong tempat tidur Untuk melihat isi baskom Aku hampir terlonjak Saking kagetnya Ternyata benar Apa yang dikatakan oleh Adit dan Kidadang Baskom itu sudah berisi uang yang sangat banyak Uang itu aku gunakan untuk membeli rumah Dan menyewa sebuah toko Untuk perjualan mebel Sebagai usaha awalku Aku tidak peduli usaha itu menguntungkan atau tidak Sebab setiap Jumat pagi Setelah malamnya melayani istriku Aku kembali mendapatkan banyak uang dalam jumlah banyak Dalam baskom di bawah kolong tempat tidur Hal ini terus berlanjut Sampai aku mempunyai tanah berhektar-hektar Dan membangun rumah untuk kedua orang tuaku Dan juga anakku di kampung Apalagi usaha mebelku juga semakin maju Dan sukses dengan bantuan istri gaibku Sehingga orang-orang akan berbondong-bondong belanja di tokoku Seiring kesuksesanku Semakin banyak wanita yang coba mendekatiku Bahkan kedua orang tuaku juga mendesaku Untuk mencari pendamping hidup Dan melupakan lastri Sungguh sesakit dan sedalam apapun lokaku Saat itu aku belum mampu Memasuki kamar tidurku Apapun alasannya Suatu hari mantan istriku datang menemuiku Aku sudah mewanti-wanti Meski hanya istri gaib Tapi dia punya rasa cemburu Jika aku berhubungan dengan wanita lain Aku pun menyuruh lastri kembali ke kampung Tinggal bersama anak kami Yang sampai saat ini masih diasuh oleh orang tuaku Tetapi dia menolak Karena aku tidak mau rujuk Kali ini ia pergi meninggalkan aku Dan untuk kedua kalinya Aku harus kehilangan lastri Setelah itu aku menjalani hidupku secara normal Sampai kemudian Aku mendapat berita mengejutkan Adit meninggal dunia Innalillahi wa inna ilahi roji'un Ucapku ketika mendengar kabar kematian Adit Segera aku menuju ke rumah Adit Seperti juga aku Adit juga tinggal sendiri di rumah yang mewah Saat ditemukan Adit tidak mengenakan pakaian Menurut pembantunya Kamar Adit terpaksa didubrak Setelah sehari semalam Tidak ada suara apapun Di dalam kamarnya Yang membuat aku miris Tubuh Adit penuh luka cakar Matanya melotot Seperti tengah menahan rasa sakit Yang teramat sangat Aku mengikuti semua prosesi pemakaman Adit Saat dimandikan Tiba-tiba tubuh Adit Meluarkan banyak kutu dari lubang hidung Telinga dan mulut Belum lagi ditambah Bau busuk yang sangat menyengat Saat disolatkan Bahkan ketika akan dimasukkan ke liang lahat Tubuh Adit jatuh berkali-kali Sementara hujan deras dan kilat Sambar menyambar di angkasa Liang lahatnya pun mendadak penuh air Dan membuat penggali makam yang dibantu warga Menggali liang lahat lainnya Namun hal yang sama terjadi Liang lahat yang baru digali Langsung penuh terisi air Akhirnya Pak Kayim yang memimpin prosesi pemakaman Membaca doa memohon keriduan Allah Akan jasad almarhum Melihat itu semua Jujur saja membuatku sangat takut Akan mengalami nasib yang sama Ketika aku mati telah Ada keinginan untuk bertobat Tetapi harta dan silau dunia Kembali membutakan pintu hatiku Tipu daya dan muslihat setan mengalahkan imanku Hidupku pun semakin jauh dari Allah Perlahan tapi pasti Aku mulai melupakan semua kejadian yang melimpa almarhum Adit Aku semakin larut dengan dunia Panggilan sholat yang setiap saat berkumandang Tak lagi menginsapkanku Justru aku semakin acuh Dan tetap hidup dalam genggaman setan Kemewahan yang ku dapat dari hal-hal syirik Dan tidak diridui oleh Allah Tidak akan kekal Karena pada akhirnya Semua akan musnah Begitu juga yang terjadi pada diriku Seiring dengan kemajuan usahaku Maka relasi bisnisku pun bertambah Terutama dari golongan atas Seperti malam itu Dimana aku sudah janjian untuk bertemu Dengan salah satu relasi terbesarku Usai penandatanganan surat kerjasama Aku diajak ke tempat hiburan lama Aku tidak bisa menolaknya Ketika dia menyedorkan minuman keras Yang sebelumnya belum pernah aku sentuh Akhirnya aku mabuk berat Sampai kemudian aku check in di hotel Bersama wanita panggilan kelas atas Ketika kami sedang asik bercumbu Tiba-tiba istri gaibku datang Dia sangat marah Sehingga langsung membunuh perempuan yang tadi Tengah mencumbuku Bukan hanya itu Dia juga berusaha menyerangku Dalam kondisi terdesak Aku menyebut asma Allah Ajaib Istri gaibku mendadak lenyap Aku pun buru-buru Melarikan diri keluar dari hotel Karena aku sudah menyakiti istriku Dengan menyebut nama Allah Dia selalu berusaha untuk membunuhku Aku selalu dalam ketakutan Kapanpun dan dimanapun aku berada Namun kuasa Allah yang masih melindungiku Allah memang maha penolong dalam segala hal Pertolongannya tidak terkecuali untuk aku juga Hambanya yang hina yang telah menyekutukannya Hingga pada suatu hari Aku langkahkan kaki ke sebuah masjid kecil di pinggiran kota Panggilan adhan begitu syahdu Namun di depan masjid yang sepi itu Langkahku terhenti Aku tertegun beberapa lama Aku merasa betapa diriku kotor Dan tidak pantas masuk ke rumah Allah Membuat aku ragu-ragu Namun ketika hendak berbalik Tiba-tiba seorang laki-laki muda merangkul bundaku Dan mengajaknya untuk masuk Dengan langkah takut aku mengikutinya tanpa bicara Aku ikut berwudu dan mengambil tempat di belakang beliau Untuk menunaikan sholat isya Usai sholat isya aku bersujud untuk memohon ampun kepada Allah Setelah sekian lama aku mengambahkan diri pada setan Air mataku bercucuran membasai sejadah Melihat kondisiku Usai sholat berjamaah Ustadz muda itu mengajakku ke rumahnya Yang hanya beberapa langkah dari masjid Rumah sang ustadz sangat sederhana Namun sangat asri dan teduh Kedatangan kami disambut sang istri dari ustadz yang berdiri di depan pintu Subhanallah Wanita berhijab itu benar-benar istri soleha Bagikan bidadari Dia mengingatkanku pada lastri Jika saja aku dapat menjadi imam yang baik bagi istri dan anakku Semua tidak akan menjadi seperti ini Andai saja dulu lastri kupimpin untuk berhijab menutup aurat Bukan sebaliknya aku malah bangga pada lastri yang pandai membuat mata semua mata laki-laki melirik Tentu aku tidak perlu terjerumus pada jalan setan Astagfirullah Meski aku tidak banyak bercerita Namun ustadz muda itu bisa membaca pikiranku yang tengah kalut dan ketakutan Terlebih aku merasa istri silumanku terus mengikuti ustadz muda itu Kemudian merupiah aku agar terbebas dari gangguan setan Sebelum aku pulang tidak lupa dia berpesan padaku Agar jangan lagi meninggalkan sholat Dan rajin-rajinlah berpikir Saya sudah memberikan pagar Agar bapak terlepas dari ikatan perjanjian itu Namun semuanya terpulang pada diri bapak sendiri Ujar sah ustadz Akhirnya dengan tekat bertobat Aku bisa terlepas dari ikatan setan Istri gaibku tidak bisa lagi menyentuh diriku Dia akhirnya kembali lagi ke alamnya Bersamaan dengan itu Usahaku mendadak bangkrut Toko mebelku ditinggal pelanggan Karena kayu meja kursi mebel daganganku penuh serbuk dan keropos Aku tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi Padahal material untuk mebel itu sama seperti mebel yang dijual di toko lain Mengapa hanya mebel di toko ku yang dimakan rayak Bukan hanya itu Aku mulai terserang penyakit aneh Aku merasakan sakit yang teramat sangat Setiap akan buang air kecil Tidak berapa lama kemudian timbul benjolan-benjolan di sekujur tubuhku Setelah beberapa hari Benjolan itu pecah Mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat Aku sudah berobat kemana-mana Dari dokter spesialis yang sangat terkenal Hingga paranormal kondang Berbagai macam terapi pun aku ikuti Namun penyakitku seperti enggan pergi dari tubuhku Sembuh sebentar Kemudian kambuh lagi dengan kondisi yang lebih parah Habis semua hartaku untuk melakukan Berbagai macam pengobatan itu Bahkan rumah di kampung yang aku belikan Untuk orang tuaku dan anakku Ikut ludes Aku benar-benar terpuruk dan jatuh Ini aku tidak memiliki apa-apa lagi Jangankan untuk mengobati penyakit Sekedar untuk makan pun Aku harus menanti belas kasihan orang Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan Kecuali bertobat dan bertobat Namun aku tetap bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat Sebelum ajal menjemputku Setiap saat aku teteskan air mata Hanya untuk memohon ampun Atas semua salah dan ilaku Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosaku Amin Jangan ada lagi manusia bodoh yang mengikuti jejakku Aku percaya kekayaan bisa diraih dari mana pun Tapi kekayaan yang diperoleh dari jalan berseputu dengan setan Tidak akan membawa berkah Hanya Allah SWT Pemilih kekayaan itu Sehingga hanya kepadanya Kita harus meminta Semoga kisah ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran Jangan lupa berikan komentar Anda Like share video ini Subscribe channel kisah kehidupan Dan kembali nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton